Kita tidak bisa bangun di tengah malam, kita tidak bisa bangun di kesunyian malam, kalau kita tidak paksa untuk segera bangun, kalau kita tidak paksa untuk segera bangkit dari tempat tidur, untuk kita bisa melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lain. Dan bahkan mungkin kita tidak bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kalau kita tidak paksa diri kita untuk segera bangun, untuk segera bangkit, untuk segera berangkat menuju masjid atau musallah, untuk kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Melaksanakan sholat subuh jamaah mempunyai kutaman yang sangat luar biasa. Di mana sabda Rasulullah SAW, Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah selama setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun beribadah selama sepanjang malam. Ini tentunya merupakan satu keutamaan yang sangat luar biasa, yang Allah sengaja menyediakan buat kita umat Islam, agar kita bisa mengumpulkan bekal, pahala yang sebanyak-banyaknya, guna untuk bekal buat kehidupan di akhirat nanti. Di dalam hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, sholatul jamaati rahmatun, wakhiyah khairun minat dunya wa mafiha. Sholat berjamaah itu merupakan rahmat dan kasih sayang Allah, dan dia nilainya, khairun minat dunya wa mafiha. Nilai kita melaksanakan sholat secara berjamaah di sisi Allah adalah khairun minat dunya wa mafiha. Lebih baik daripada dunya dan segala isi-isinya. Makanya sayang, kalau nilai yang begitu besar di sisi Allah kurang perhatian daripada kita. Kita merasa malas, kadang-kadang kita anggap enteng, anggap remeh, tentang keutamaan daripada sholat berjamaah. Padahal begitu sangat luar biasanya. Dan mudah-mudahan, momentum daripada Ramadan ini, di mana kita banyak jamaah yang melaksanakan sholat isa dan sholat subuh berjamaah. Tidak langsung kita berusaha, kita jaga dan kita pelihara. Setelah idul fiti nanti, kita akan tetap berada di masjid, berada di musholat, untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Baik itu subuh, isa, maghrib dan dan sebagainya. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, ada suatu riwayat, di mana ada seorang sahabat, yang secara tidak sengaja, dia tertinggal sholat berjamaah. Pada saat dia datang ke masjid, ternyata jamaah sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, sahabat ini dia mencari masjid yang lain, mungkin barangkali ada, orang yang belum selesai melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata setelah sampai di masjid tersebut, juga sudah selesai orang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, dia kembali ke rumahnya dengan perasaan sedih, dengan perasaan menyesal, dengan merasa rugi. Nah, untuk mengurangi rasa penyesalannya, untuk mengurangi rasa kesedihannya, untuk mengurangi rasa kerugiannya, lalu sampai rumah dia melaksanakan sholat, sebanyak 27 kali sholat. Setelah sholat pertama selesai, lalu di sholat lagi, yang kedua sampai 27 kali sholat. Lalu bagaimanakah dengan kita? Pernahkah kita menyesal, ketika kita tidak dapat melaksanakan sholat berjamaah? Pernahkah kita merasa rugi, kalau kita pernah tidak melaksanakan sholat berjamaah? Ini tentunya yang mengetahui diri kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua yang sangat dianjurkan, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sodakoh, memperbanyak infak, memperbanyak amal jariyah. Nah, untuk kita memperbanyak sodakoh ini, untuk kita memperbanyak infak ini, tidak perlu menunggu harus kita menjadi orang yang banyak harta dulu. Tidak harus menunggu kita menjadi orang yang kaya dahulu. Sedekahlah, infaklah, sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Dan yang mengetahui kemampuan kita untuk bersedekah, adalah kita dengan Allah SWT. Kalau kita mampu bersedekah banyak, kita sedekah banyak. Jangan sedikit, karena Allah tahu kemampuan kita. Allah telah meluaskan rezeki kita, tapi kita mengeluarkannya serasa pelit, serasa sayang. Khawatir kalau uangnya akan menjadi berkurang, padahal sudah dijamin oleh Allah. tidaklah mengurangi harta yang disedekahkan, tetapi balyazdad, balyazdad, balyazdad. Malah akan bertambah, bertambah, bertambah. jadikan kita mengeluarkan hata kita infakbisabilillah, bersedekah, berjariah, itu sedikit pun tidak mengurangi harta yang kita miliki. Nah, kesempatan bulan-tambah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sadaqah. Karena memang pahalanya begitu sangat luar biasa, dibatalkan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berbuat ihsan, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak membantu, banyak-banyak menolong kepada keluarga kita, kepada tetangga-ketangga kita, kepada saudara-saudara sama muslim, sebab orang yang membantu, menolong kesulitan orang lain, di bulan Ramadan ini, sungguh sangat luar biasa, keutamnya Allah SWT. Di mana sabda Rasulullah SAW, Barang siapa yang membantu, menolong kesulitan, baik itu keluarganya, baik itu tetangga-tetangganya, baik itu sesama muslim, satu hajat, satu keperluan, di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah akan membantu, Allah akan menolong kesulitnya, seribu kesulitan, di yawmil kiamah nanti. Oleh karena itu, ini kesempatan emas buat kita, kalau kita merasa mampu, kita ada kemampuan, lebih lirbagi, di saat sekarang ini, di mana, banyak saudara-saudara kita, yang merayakan Idul Fitri ini, banyak, mengalami kekurangan, kesulitan ekonomi, kalau kita mampu, tidak harus mesti mereka datang ke rumah kita, kita berikan pertolongan, kita berikan bantuan, barangkali untuk anak-anaknya, yang belum punya pakaian untuk lebaran, untuk Idul Fitri, kita bantu, kita tolong, alangkah gembiranya mereka, dan ini, kita utamakan dari, keluarga kita dulu sendiri, kemudian kepada tetangga-tetangga kita, kemudian baru kepada sesama muslim, jangan sampai, kita lebih mengutamakan, membantu orang lain, tapi banyak, saudara-saudara kita, sanak pamily kita yang masih memutuhkan, kemudian kita tidak membantu, kita lebih memilih orang lain, ini, agama tidak mengajarkan yang seperti itu, justru dari keluarga, dan itu kalau kita membantu keluarga kita, maka kita akan mendapatkan, ganjaran dua kali lipat, daripada kita membantu orang lain, mahasilul muslimin rahimahkumullah, nah tentunya, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan, yang ada di dalam muradam ini, dan tentunya mari kita berusaha, untuk mengisi, bulat Ramadan yang sebaik-baiknya, kita tingkatkan amal dan ibadah kita, kita tingkatkan impak dan sodakoh kita, kita tingkatkan bantuan dan menolong orang-orang, yang tentunya semuanya itu, adalah keuntungannya, bukan untuk orang lain, tapi adalah untuk diri kita sendiri, nah mudah-mudahan, Allah senantiasa memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kita, meruatkan keluhan rizki kepada kita, sehingga kita betul-betul bisa mengisi, dan mempatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, amin, amin, ya Rabbul Alamin, A'udzubillahimmanasyaitanirajim, sahur Ramadan, adikunzilah pihil Qur'an, hudal minasyi, wabayyinati minal huda wal furqan, barakallahu liwalakum pilqur'anil azim, wa nafakni wa'ayakum ya pihim minal ayati, wadzikil hakim, wa taqabbalan minni wa minkum, tilawata inayus'a mi'alim, akulu qawlihaza, wa astagfirullah jualakum, walisya'ilil muslimina wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, pastagfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, a'udzubillahimmanasyaitanirajim,